Palembang punya peradaban yang tinggi, tercatat sebagai kota tertua di Indonesia dan punya sejarah kegemilangan sejak abad ketujuh. Kegemilangan peradaban Palembang masih terjingok dengan keluhuran adadis tiadat dalam pernikahan. Tapi seiringnya perkembangan zaman, perlahan tapi pasti, sikok-sikok bagian dari tradisi adat pernikahan di Palembang mulai ditinggal ke. Hampir bisa dikatakan, kate lagi masyarakat Palembang yang ngejalankan tradisi pernikahan secara utuh. Karena itulah, biar kita tidak kehilangan memori, berikut kita bahas adat istiadat pernikahan secara lengkap mulai dari madek atau penyelidikan calon pengantin sampai berakhirnya seluruh kerangkaian adat istiadat Palembang. Dua keluarga, kini telah menjadi satu. Aduhai sayang semoga kekal hidup bersatu, rukun berpahadu. Perkawinan adat Palembang itu dimulai dari yang namanya madik. Aduh madik, jadi bahasanya bukannya madik, tapi madik. Aku lebih cenderung kalau kita bicara masalah kebudayaan, bahasanya juga bahas budaya. Jangan maafi basuh, basuh luar atau basuh yang misalnya nasional. Madik itu penyelidikan terhadap calon mempelai wanita. Ada satu tradisi di Palembang itu, kalau satu keluarga itu punya anak bujang yang sudah berusia, usia misalnya sudah pantas untuk dikahwin ke, kemudian di pihak lain ada satu keluarga yang punya anak gadis yang sudah usia kahwin, maka informasi ini dicari. Dahulu itu perkawinan ini diatur sama uang puo. Biasanya perkawinan itu masih satu nasab dia, satu keturunan. Nah, karena itu informasi itu cepat sebenarnya hadirnya. Nah, kalau misalnya keluarga si A ini ada anak bujang, mencari-cari informasi ternyata misalnya ada di keluarga si B sana, misalnya punya anak gadis. Nah, lalu dari keluarga bujang ini, itu mengutus seorang ibu-ibu, ibu-ibu yang setengah bayar, yang berusia sudah setengah bayar, tapi yang piawai berdiplomasi. Jadi dia pajak ngomong, misalnya petata-petitinya dan dia sudah punya pengalaman. Nah, ibu ini datanglah ke rumah misalnya keluarga yang punya anak gadis tadi. Di sana, nah, dengan beberapa diplomasi ibu ini hadir di rumah keluarga ini, yang dia tidak boleh langsung bertanya, kamu ini ada anak gadis atau tidak, tidak sama itu. Jadi dia nanya misalnya, nanya ngupang jahit misalnya. Padahal sudah tahu di rumah itu itu tidak kati, tidak kati orang jahit di rumah itu itu. Tapi ibu ini dah hadir ke sana untuk nanya ngupang jahit. Nah, ini kebiasaan. Wang Pelenbang itu, setiap rumah wang Pelenbang itu, dia punya tepak. Jadi tepak ini, tepak ini salah satu alat komunikasi wang Pelenbang. Jadi ada beberapa alat komunikasi wang Pelenbang itu. Ada tepak, ada yang namanya canang atau tetawak, ada yang namanya terbangan atau rebana. Itu alat komunikasi wang Pelenbang sebelum ada misalnya halo-halo yang ini tadi. Nah, biasanya kehadiran tamu itu menjadi perhatian bagi tuan rumah untuk menyuguhkan minuman. Walaupun itu, cuma air putih atau banyu wedang secangkir. Nah, ini biasanya wang Pelenbang ini yang menyuguhkan minuman ini di depan tamu tadi misalnya. itu biasanya anak gadis yang ada di rumah itu. Nah, karena ibu ini misalnya belum maka itu kenal, maka pembuka kata itu biasanya disuguhkan tepak. Sudah diminta dia turingi nang misalnya. Saya tamu tadi, barulah misalnya bertanya. Bertanya, ada hajat apa? Nah, itu tadi. ibu itu sudah tahu yang di rumah itu tak kata misalnya tukang jahit. Itu aku nak mempunyai jahitan macam ini. Nah, nah, selagi ini pembicaraan ini berlangsung, budak gadis tadi ke depan itu awak banyu minum. Nah, setelah banyu minum ini di duduk ke, budak ini masuk, yang ibu yang datang tadi, yang utusan tadi bertanya, siapa itu? Nah, ini eh. Terus dijawab, maknya, itu anakku. Namanya si pulan. Ngaji di mana? Ngaji di sana. Sudah tamat. Sekolah di mana? Sekolah di sana. Nah, pembicaraan ini itu tidak lagi fokus pada nak rupa baju tadi. Sudah fokus di yang si budak ini. Dan nanya, detil budak ini. Budak ini. Namanya siapa, umurnya berapa, dan lain sebagainya. Bahkan sampai detil, misalnya, di orang Perlembang, kalau ngomong-ngomong itu, orang Perlembang itu biasanya nyimpang perago. Nyimpang perago itu, sudah ada dulu yang marak ini. Nah, jadi kalau dia, misalnya, sudah ada, misalnya, lampu kuning, lampu kuning, itu, maka, ini pacak berlanjut. Tapi kalau, hari itu, sudah ada lampu abang, bahwa budak ini, sudah ada yang marak ini. Seputus di situlah. Makanya, peribasanya, jerajak batang jeruju, batang salat, ditetak dua. Mendak galak, mendak setuju, mendaklah ditulak dengan tawo. Jadi, tetap bersenyum, walaupun kehadiran orang ini, misalnya, kita ini tidak ada demen, misalnya. Nah, kapan dia, misalnya, lampu hijau, maka, berikutnya itu, madik ini, secara resmi, dipadik secara resmi, Di sini, misalnya, dia masih, kalau istilah milenial ini, masih jomblo, ngeliat. Jadi, kalau misalnya, dia jomblo, nah, padikan itu, syarat, memadik itu, yulang awak, tenang, tenang sikok. Nah, tenang itu ini, yang namanya tenang. Tenang ini, boleh diisi gula, boleh diisi telok, boleh diisi gendom, dan lain sebagainya, tergantung, kemampuan rumah dan rumah. Nah, perangkat ini, ialah ini, ini, Wong Plembang nyebutnya, seprah. Bukan sepre, kalau sepre, dia hubungannya dengan tempat hidup. Ini seprah. Ini seprah. lalu seprah ini, untuk bungkus ini. Nah, untuk bungkus ini, hidup itu ada telok, atau misalnya, boleh gendom, boleh gulok. Ini. Nah, inilah bentuknya. Ini yang sebut, memang tenang. Jadi, kalau kamu ada tetangga, misalnya, rumahnya, ada ibu-ibu, setengah bayang, awak ini sikok, berarti di situ ada padikan. Di situ. Ada proses madik. Nah, selesai madik ini, ini biasanya, dibalas, yang telok tadi, atau gulok tadi, itu dibalas, misalnya, barang masak, yang disajikan, pada waktu tamu itu datang. Kalau dia take one, misalnya, dia juga, awak ke take one, dengan kuih-kuih yang lainnya. Nah, kalau proses madik ini, oke, jalannya hulus, kemudian, tahap berikutnya, ada yang namanya, nyenggung. Ini, ini klorus ke? Bukan nyenggung. Jadi, nyenggung. Nyenggung itu, lebih pada proses, pemeliharaan hubungan. Nah, inilah, nyenggung namanya. Lebih melihara pada, misalnya, hubungan silaturahmi, pada hari baik, bulan baik, bulan puasa, saling anteri, misalnya, saling anteri, makanan, bukuan, misalnya, pada misalnya, bulan-bulan tertentu, misalnya, lagi ada rejeki, misalnya, saling juk, misalnya, makanan, dan sebagainya. Itu proses nyenggung. Berapa lama proses nyenggung ini, tergantung dari, misalnya, kesepakatan dua belah pihak ini, pada tahap berikutnya, ada yang disebut, berasan. Berasan ini, artinya, secara resmi, karena ini sudah saling mengenal, secara resmi, pihak, yang, misalnya, dari, misalnya, lanang, dengan pihak putih, ini bertemu. Tapi catatan, bukan orang tua yang bertemu ini. Ada pihak lain, pihak ketiga. Apa yang dilakukan, misalnya, pada waktu berasan, waktu berasan ini, misalnya, menentu ke, kapan, nak mutus ke kata, kapan, nak ngebet, dan tahapan-tahapan berikutnya, sampai dengan, misalnya, tahapan, misalnya, dari munggah, perayaan, dan sebagainya. Dan bahkan, adat mana yang nak diangkat, itu dibicarakan ke, pada waktu, berasan. Berasan itu, secara detail, misalnya, budak ganis itu, nak minta, emas kahwin, misalnya, berapa, berapa suku. Orang Pelambang itu, makin suku, bukan makin geram. Dua suku, tiga suku, empat suku, dan seterusnya. Kerana itu, hak, daripada, yang disebut, orang Pelambang, pengantian betina. Nah, di berasan inilah, detail, misalnya, yang mana keberatan, yang mana tak keberatan, yang mana nak ditolak, yang mana disetujui, misalnya, apa nak mengangkat, misalnya, pandang sedino. Adat pandang sedino itu, satu adat yang, urutnya di urut pertama. Pandang sedino itu, barang-barang yang bakal digawak, kaget, pada saat, ngebet itu, pada saat ngebet itu, apa yang ada di pasar, dan apa selagi terjinguk, di mata ini. Itu. Itunya, musti sapi, yang digawak, bukan ayam, enggaknya sapi. Dan kalau, tando, adat ini dipakai, di rumah limas itu, kaget, dipasang, kemben pelangi, pada tiang-tiang rumah limas itu, sako-sako di rumah limas itu, dipasang kemben pelangi. Itu, pasti, adatnya, adat pandang sedino. Adat ini, itu, di awal-awal dulu, dipakai, tapi lama-kelamaan, lama-kelamaan itu tidak. Jadi, lembang itu, misalnya, ada adat pandang sedino, ada adat, misalnya, lima penyeneng, ada adat tiga penyeneng, ada dua penyeneng, bahkan, ada adat yang namanya, buntel kadut. Buntel kadut itu, misalnya, yang sudah, buntunian, misalnya. Tapi, misalnya, ini sama-sama galak. Jadi, ada ini, ada pilihan, adat lembang itu, ada pilihan. dan catatan, bahwa perkawinan itu, bukannya kawin paksa. Jadi, orang tua itu, nak marak kesana, saja. Nak marak kesana. Nah, kemudian, kalau di, berasal tadi, sudah, misalnya, sepakat, apa-apa, nah, baru menuntut, kapan nak ngebet. Ngebet. Ngebet ini, ngebet itu, istilahnya, kalau main ini, popularnya, ngebet itu, dengan, ngelamar, ngebet. Jadi, ngebet. Setelah, misalnya, masing-masing, pihak sepakat, kapan nak ngebet, sampailah datang ngebet itu, tepak ini, digawak lagi. Tepak ini, satu tepak, dari, sebelah lanang, satu tepak, dari sebelah pino. kalau kita, misalnya, petak-petitnya, anak raja, maki rumpak, rumpak di pele, abang warahnya, tersusun soro, di jeruk tepak, diatur, di cecep, apa rasanya. Nah, tepak ini, setelah, sama-sama, misalnya, si jeruk bicara, nyicipi tepak, tanyalah, apa dia rasanya, suruh kami itu. Nah, misalnya, kalau dia itu, yang berbahasa itu, kenapa dia, rasa suruh niku. Dijawab pula, oleh si jubi yang dari sana. Jambi dibelah dengan tepak, Jambi dibelah dengan kacip, kacip dibuat dari kuningan. Suruh dari calon besan, sudah kami cicip, rasanya lemaknian. Nah, inilah jadi, misalnya, tahu, rasa apa, rasa, sama-sama, misalnya, mengungkap ke, misalnya, isi hati. Nah, proses ngebet ini, kalau sudah, misalnya, diterima, lamaran ini diterima, nah, anak gadis, orang ini, dikebet, ngebetnya itu, dengan se, bentuk cincin, eh, bentuk cincin, yang, dilemei, sewet sarung, jadi, sewet sarung itu, di duduk di pucuk lampang, di pucuknya itu, ada wadah emas, emas, nah, ini ngebet, yang diterjemahkan sekarang ini, menjadi tukar cincin, itu nah, orang perembang itu sebenarnya, tidak katek, tukar cincin itu, yang ada itu ngebet, nah, kebetan ini, bentuknya, mesti emas, dan lemaknya itu, orang perembang, memakai sewet sarung, kenapa sewet sarung, tidak sewet panjang, pertanyaannya, kalau ada pertanyaan itu, sewet sarung itu, diharap ke, budak ini, kalau sudah berumah tangga kakek, tidak jauh dari orang tuanya, kalau orang dulu itu, tidak ada galak, anaknya jauh-jauh itu, angkanya itu, disimbolkan dengan, nanem temuni itu, atau yang disebut, placenta itu, tidak boleh metu, dari pagar rumah, paling diburi situ, buri dapur, misalnya, itu, ini, puturan sewet sarung itu, kan paling semak ini dia, muternya, nah itulah, di filosofinya, misalnya, biar budak ini, tidak kemana-mana, setelah dia berumah tangga kakek, gitu, kumpul lah dia di rumah itu, nah, setelah misalnya, proses, ngebet ini, selesai, kakek ada hari-hari tertentu, ada hari tertentu, kapan nak, mutus ke kato, kapan nak mutus ke kato, nah, orang perembang, biasanya, ngantin gitu, ada pilihan bulan, pilihan bulan itu, ada yang disebut, orang perembang itu, bulan empat beradak, robil awal, robil akhir, jumlah del awal, jumlah del akhir, orang perembang, tidak ngantin ke, di bulan hapit, bulan sapar, orang perembang, tidak ngantin ke, apalagi bulan, apalagi bulan puasa, orang perembang, tidak ngantin ke, ya, ini, ini apa namanya, kita bicara budaya, bukan bicara agama, kita bicara budaya sekarang, itu orang perembang, di bulan empat bulan ini, yang disebut, orang empat bulan ini, nah, penentuan harinya, itu biasanya, digawak dulu, dengan orang pinter, yang di perembang sini, disebut, Kiai, ingat ke, misalnya, nak ngantin ke ini, hari baiknya, kapan, kalau dulu, Sabtu itu, tidak dipakai, tidak kati, umat ke Sabtu, hari ahad itu, hari munggah itu, hari ahad itulah, nah, setelah misalnya, ini tadi, pada proses, motosukator tadi, motosukator itu, ini sangketnya, tujuh, dikawak, motosukator itu, motosukator itu, artinya, putus di situ, motosukat tetap ke hari, hari apa, bulan berapa, kukul berapa, adat tadi, sudah diatur, pada saat berasan, gitu, nah, orang pinter ini, ada yang disebut, dengan hari kahwin, hari kahwin itu, hari akad nikah itu, hari akad nikah itu, orang pinter, memang disebutnya hari kahwin, kahwin ini, akad nikah ini, biasanya di rumah lanang, tidak pernah terjadi, hinunian uang pelembang, kalau dia kahwinnya, kahwin numpang, jadi kahwin itu, di rumah lanang, hari kemis, atau hari jumat, karena, ijabnya itu, bunyinya, pulan bin pulan, anakku, perempuan gadis, aku nikahkan, padamu, dengan mas kahwinnya, dua suku emas tunai, barulah dijawab, oleh si calon, aku terima, nikahnya, dan mas kahwinnya, tersebut, tidak ada panjang-panjang, semak itulah, oleh karena itu, biasanya, pendelegasian, berwenang, atau sesuatu, yang nak dinjuk, kita memang datang, ke rumahnya, oleh karena itu, orang pinter, akad nikah itu, ada di rumah lanang, nah, kalau misalnya, akad nikah itu, berlangsung, di hari Jumat pagi, bahkan, malam Jumat, malam Sabtu itu, malam Sabtu itu, ada upacara, nantil ke kris, pada saat, akad nikah itu, pengantian di Tino, tidak meloh, tapi, hamin satu, atau hamin dua, dari pelaksanaan, hari kahwin itu, penggulu, direwangi oleh, satu keluarga, dan, yang bakal bertindak, sebagai saksi, keesokan harinya, itu datang, ke rumah calon, besan ini, Nanyo yang, yang nak dikahwin ke ini, Anu Pulang, sok pagi, atau lusuh, kalau nak dikahwin ke, dengan si Anu, suka Nano, suka manci, sudah dicatat segala, yang betina ini, tidak ada meloh-meloh, oleh karena itu, kita tidak pernah nyingok, misalnya, di akad nikah itu, pakaian penggantian petrino, itu akunian, tidak pernah nyingok, yang ada itu, pakaian lanang, pakaian lanang itu, kita ngembik, pakaian, abaya, sejalan abaya, yang baru balik, haji itu, adik, memang itu, haji, tidak haji dia, setiap rumah itu, wajib punya, setiap keluarga itu, wajib punya, baju itu, baju itu, yang abaya itu, pakai eagle, pakai eagle, nama ini hari, dalam perkembangannya, pakai tanjak, maki apa, dalam maki apalah, setelah akad nikah itu, malamnya itu, ada acara, hantar ke keris, jadi, sebagai perwakilan, dari misalnya, ganti pengantian lanang itu, keris sebilah ini, dihantar ke, oleh sepasang suami isteri, ke rumah, besan, setiap kegiatan, yang akan dilaksanakan, baik di rumah, besan lanang, maupun besan petrino, harus ada kegiatan, yang namanya, ngulemi, jadi, kalau, besok itu, misalnya, nak ada, akad nikah, itu, hari ini, harus ada ngulemi, ngulemi, misalnya, ngajak, setiap pagi itu, diaturi besan, kita nak kahwin ke, anak kita ini, si Anu dengan si Anu, itu dia otoslah, pasang suami isteri, ini, yang, 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 yang pacat ngomong, pacat ngomong dengan dua tanda kutip, ngulemi, nah, walaupun dia dua beradik, tetap baik, jatuhnya besan, syarat dan ketentuan, tetap baik berlaku, ini, kalau tidak ada ngulemi, nah, inilah, yang, yang, yang lambat datang lah, bahkan, pernah tidak datang, misalnya, karena tidak diulemi, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, baik di rumah lanang, maupun di rumah betino, itu harus, harus saling mengulemi, ngulemi itu, ngulemi itu, ngundang, ingatkan kembali, dan ngajak, di serius ini, nah, kemudian, setelah ngantar ke keris itu, biasanya, di hari, kemis malam Jumat, di rumah lanang, atau di rumah betino, itu ada maco yasin, macam yasin itu, namanya, muka gawe, seluruh kegiatan itu, diawali dengan pembacaan surat yasin, nah, di hari, eh, Jumat, itu, di rumah betino, itu di hari Jumat itu, ada yang namanya, ngecek bawang kecil, ya, habis sebelum kegiatan itu, sebelum kegiatan itu, ada yang, muat taruh, ada yang, tempat, muat tempat masak, karena dulu, tidak kata ini, tidak kata apa, sewan tenda, jadi, dulu, masing-masing, tiap rumah itu, misalnya, aku punya bolo, 10 batang, orang dayat punya terpal, misalnya kan, misalnya, Pak Jul, misalnya, punya, misalnya, papan, misalnya, ada 2 kubik, pacak, dipakai di rumah itu, misalnya, nah, ini, itulah simbol kegotong rojangan, memang, ini kan, segalanya kan, angkat B, misalnya, angkat BHP sekarang, angkat BHP, mesen tenda, misalnya, 30 unit, misalnya, berapa, tinggal bayar, misalnya, nah, ada yang namanya, mocek bawang kecil, mocek bawang kecil itu, itu persiapan, persiapan, bumbu-bumbu, segala apa yang bakal dimasak, di, hari Sabtu, mocek bawang besar, mocek bawang besar, di hari Sabtu itu, mocek bawang besar, ada kegiatan lain sebelum ini, baik di rumah Lanang, maupun di rumah Petino, sebelum menuju ke Hadimunggah itu, yang namanya, betangas, betangas itu, kalau sekarang ini, mandi wap ya, sauna ya, jadi, betangas itu, masing-masing penganten ini, di rumah Lanang dilaksanakan, di rumah Petino dilaksanakan, didodokkan di pocok korsi, tapi korsinya ini, dudukannya ini, rotan yang tebuk-tebuk itu, di bawahnya ini, itulah tadi, godokan, atau rebusan, yang masuklah cabai jawa, apa-apa itu, satu paket, untuk muang keringat, muang keringat, kemudian ada yang, kaget sudah itu, pengantian itu berpacar, berpacar itu, bukan pacaran, pacar itu, berinai, jadi memang nyebutnya itu pacar, pacar itu, untuk kuku, kuku, kanan-kiri, sekil juga, atau kaki juga, kanan-kiri, berpulipit, di tangan ini, cuma di sini, diunjungi, bulat, nah, ini hari perkembangannya kan, dilukis lah, ini apa dia namanya itu, Hena, tak nyebut, lagi tak acak, di sini, itu nak, ini itu, nah, di rumah pengantian Petino itu, pengantian Petino itu, ada upacara, letak contoh, Tunggu Jero itu, yang disebut Tunggu Jero itu, atau bahasa, umumnya, Mak Dayang itu, yang tukang urus pengantian, pengantian Lanang, dan pengantian Petino itu, memang, orang harus tahu, ngertinian, urusan, perkahwinan ini, letak contoh itu itu, memuang rambut, ada rambut rahasia, yang, mohon maaf saya, yang pacat tahu, budak ini, masih suci apa tidak, dari tetan contoh itulah, makanya, Tunggu Jero itu, memang, orang yang pendiam, orang yang tegur, siya ni, sama dengan Bilal, Tunggu Jero itu, fungsinya, merik-merik Bilal lah, tidak ada gampang, misalnya, metukah rahasia, rahasia, ke wang lain, misalnya, nah, pada saat, ngecek bawang besar itu, itu, segala, masakan, yang nak dimakan, di hari minggu, di hari munggah itu, itu, dimasak lah, di hari Sabtu itu, dari Sabtu itu, di hari Sabtu itu, nah, sebelum barangkali, ini menurut aku pribadi, sebelum dunia ini, mengetahkan, sep misalnya, uang pelembang sudah mengetahkan, sep itu, yang disebut panggung itu, dari masa ke masa, ada ibu-ibu, yang bertindak sebagai panggung, yang disebut uang pelembang itu, bukannya panggung, misalnya, yang tempat uang nyanyi-nyanyi itu, panggung itu, ibu-ibu, yang dia pacak memperkira itu, uang berapa, undangan berapa, berapa kilo dagingnya, berapa ikut ayamnya, kalau nak sapi, berapa, berapa ikut sapi yang nak di semelai, misalnya, nah, ini disebut, orang pelembang panggung, itu, orang pelembang panggung, nah, sampailah misalnya, di hari munggah, di hari munggah itu, di rumah pengantin, betino, rumah pengantin betino, biasa, diperasanakan, di hari minggu, atau hari ahad, nah, eh, biasanya, pakaian yang dipakai, itu harisan gede, amat jarang sekali, eh, orang pelembang, pakai pak sangkau, di hari munggahnya, harisan gede itu, itu, harisan yang utamanya, yang dipakai, orang pelembang, pada saat, hari munggah, itu, ada kesepakatan, ada kesepakatan, masing-masing, besan itu, kalau, kalau ini, baju ini, boleh menyiwa, menyiwa itu, bayarnya masing-masing, yang pihak langang, bayar dewek, pihak besino, bayar dewek, biar tidak terasa terbebani, masing-masing itu, pelongan, nah, kemudian, eh, pada saat berasan, tadi sudah ditentu ke, misalnya, nak turun mobil ngarak, atau, misalnya, nak pakai rumah tumpak, kalau dia pakai rumah tumpak, pengantin lalang ini, boleh di-ISC dulu, dari rumah, rumah tumpak, itu kaget nunggu sedengar, pada saat, di rumah pengantin betino, itu ada acara, hotam Quran, atau tamat ngaji, pengantin betino, sementara pengantin lalang ini, nunggu acara di rumah pengantin betino, nah, itu yang ada, yang disebut amper-amper, amper-amper ini, nunggu makan, pengantin lalang, biasanya, itu tuh, makanan sidangan, makanya bujang-bujang, yang masih jomblo, itu demen dia, marahi kawan-kawan yang kawin ini, karena ngewangi makan, kalau pengantin itu, makannya, paling dua sendok, lada nafsu lagi, makan tuh, lada nafsu lain, sudah, jadi, nah, yang makan, ini yang bujang-bujang ini, yang kawan-kawannya ini, nah, itu yang namanya amper-amper, rumah tumpah itu, memang disediakan, karena dulu, uang pelembang itu, belum kenal, yang namanya resepsi, ya, resepsi di gedung itu, belum kenal gitu, apalagi apa, yang makan tegak itu, mengenai, standing party, ya, standing party, ya, jadi, kita, makannya, makanan hidangan itulah, nah, biasanya, pukul 12 teng, itu ngarak, ngarak pengantin, itu pengantin ini, munggah itu, mengantarkan, mempelai peria, pengantin lalang ini, ke tempat pengantin betino, itu diarak dengan tabuhan rebana, diarak, pengiringnya, itu ada tunggul kertas, ada tunggul kaso, ada bunga langsi, bunga langsi ini, dicekel oleh, pendamping, pengantin lalang, biasanya, mereka yang masih bujang, diharapkan, biar cepat pula, boleh jodoh, nah, tunggul itu, tunggul kertas, itu tidak dinyal duit, yang zaman-zaman dulu, itu tidak ada matrik, kalau ini tidak dirubut, itu tidak diubut, tidak apa, ngerubutnya saja, nah, itu ya, tunggul kaso itu, tunggul kaso itu, satu tunggul lagi, itu dari bahan kelambu, manfaatnya ini, tunggul kaso ini, tidak dibungkar, dijadikan kelambu, karena dulu, pertama, kita, belum ada, misalnya, obat semprot-semprot, itu ya, untuk nyamuk itu, misalnya, paling ada kipas, tidurnya berkelambu itu lah, oleh karena itu, yang wajib digawak ini, tunggul kaso tadi, nah, kalau misalnya, sudah selesai, ada payung, payung ubur-ubur itu, minimal, sikok, payung ubur-ubur itu, untuk, payung ini, pengantin, lanang, kenapa dia dikatakan, payung ubur-ubur, payung itu, kalau kena angin, mak ini, ini ada, 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 terjengok lagi, eh, cuman, kita ini tinggal dengar namanya, nah, pada saat sampai, di rumah, pengantin, lanang, itu biasanya, didahului dengan, melangkai pedupan, jadi ada, satu wadah, yang dibuat dari gerabak, itu diisi dengan, areng, yang sudah ada apinya, kemudian, dinjau, menyang, menyang, itu sudah digawak, dengan kiai dulu, untuk menangkal, segala sesuatu, kita ini, tidak ada pasat, mata kita ini, tidak ada pasat, dengan hal-hal yang bakal terjadi, jadi, ini penangkal, biasanya, rumah-rumah Umplembang itu, pada umumnya, rumah-rumah itu, bertiang, apa dia rumah limas, apa dia rumah gudang, apa dia rumah limas gudang, tetap bermakit tiang, eh, nah, setelah, langkai pedupan, langkai pedupan itu, pengantin ini, naik, sampai di tengah lawang itu, si bujang pendang, pengantin tadi, menunjuk ke bunga langsir, bunga langsir ini, belum pacat, menunjuk ke, kalau dari jeruk, itu belum ada teriakan, minta wayang, minta ronggeng, minta wayang, minta ronggeng, nah, nanti wanten napi-napi, ini kira, nah, lalu dinjuk ke lah, lalu itu, eh, ini apa namanya, bunga langsir tadi, itu sudah, pada saat masuk rumah, menuju belik pengantin, untuk, kegiatan, suruh penyapur, itu, ada, pacara meniti jerambah, jangan bayangkan jerambahnya, misalnya dari kayu, atau dari apa, jerambah itu, dia biasanya, saya lihat semagi itu, di lepit empat, atau di lepit tiga, itu dipasang ke, sampai dengan menuju belik pengantin, eh, sampai di situ, baru ada, buka lawang, buka langsir, baru masuk situ, baru di jerambah belik itu, ada suruh penyapur, suruh penyapur itu, mengkiaskan bahwa, teguran, sapaan pertama, seorang isteri, kepada suaminya, dan itu pun, dia belum boleh nyingat, menjauhkan itu, itu mak, ini lah, menjauhkan suruh penyapur itu, suruh yang sudah, dinjuk, getah, dinjuk kapur, dari, ketiak sebelah kiri, jadi menjauhkan ini lah, tidak nyingat, belum boleh nyingat, itu, nah, pada perkembangannya, ini adat ini, dikembangkan jadi, ada, kalau kamu dengar misalnya, matal kewodok misalnya, itu, itu sudah, baru kita cerita, perkembangannya, sudah suruh penyapur ini, misalnya, nyacapnya di mana mengamin, nah, kalau nyacap itu, ini, pada saat berasan tadi, itu sudah dibicarakan, kita nak nyacap, atau nak mandi simburan, kalau mandi simburan, tidak nyacapi, kalau nyacapi, kita tidak mandi simburan, nyacapi ini juga, bukannya nyacapi, yang di tengah-tengah, banyak-banyak, minyak, setelah munggah, tamu-tamu itu, makan, makan nasi minyak, laju lapar, makan nasi minyak, itu tuh, besan itu, sesudah makan nasi minyak itu, ada yang namanya minum, minum ini, ialah minum kambang, minum kambang itu, disitulah disaji ke, ada botekan, ada pinggiran, nah, inilah saat, inilah nak nyacapi model, atau nak nyacapi tewan, atau nak nyacapi micelor, atau celimpungan, tidak, tidak ada basing-basing, kuliner ini disantap, ada, ada pangkanya, ada waktunya, eh, kita bicara, masalah misalnya, kuliner itu, apa, makannya kapan, misalnya, nah, kemudian, setelah misalnya, nak pamit balik, orang tua, pengantin lamang ini, baru nyacapi, nyacapi pengantin, tidak kati misalnya, tidak kati, ibu RT, misalnya, tidak kati, ibu RW, misalnya, nyacapi ini, jadi, orang tua disitu, orang tua, nak ke anaknya, untuk kebahagiaan anaknya, nyacapi, terus misalnya, nulangi ketan kunyit tadi, misalnya, tinggal, mudah ini, duduknya balik, nah, duduknya ini, tidak ada di kuade, tidak ada di puade, itu, duduknya di papan pasang, papan pasang, lama tipis, yang ukurannya, kira-kira, 160 x 80, itu duduklah, pengantin itu, duduknya bukan, mak ini, mak ini, tidak boleh ditonton, tonton, dengan orang banyak, karena, apa, orang Plemang itu, tidak banyak, acaranya, sudah munggah itu, makan, minum, balik, yang, misalnya, kalau kamu pernah nyingok, misalnya, ada, kandang adat, kandang adat itu baru, kita mengadopsi dari daerah lain, saking singkatnya, sambut-sambutan itu, tidak kata, dia akan nikah, hari kahwin, di munggah itu, tidak kata, sambutan, sambutan, jadi, adatnya semua itulah, nah, itu tadi, yang kandang adat, itu baru, di kira-kira tahun, 75-an itu, disepakati oleh, sesuatu, sepuluh Plemang ini, termasuklah, orang tua ku, waktu masih, Pak Cik Iyan, itunya, wali kotanya, jadi, kandang adat itu, kita adopsi, jadinya, misalnya, punya kita, kandang adat, nah, nah, sesudah, misalnya, munggah ini, di tempat, pengantin betina itu, harus ada pemapak, pemapak itu, ialah, persiapan, baju genti, untuk pengantin lanang, pengantin lanang, itu, selembar, sewek tajung, jas, baju, kemeja, kopiah, dan lain sebagainya, karena pengantin lanang, tidak ngawak baju, sampai nunggulah, sampai malam, malam senennya itu, biasanya, ada acara, ngantar ke banking, ngantar ke banking itu, ngantar ke, baju-baju, perlengkapan pengantin lanang, itu biasanya, pakai peti, pakai peti, digawak ke juga, lamat, 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 bakal pengantin lanang, tedok, tidak tedok bareng, mengaminkan dia, tidak, ada tunggu jeruk, jadi, makanya, kalau kamu nengok, bilik pengantin itu, bilik pengantin itu, secara tradisional, harus ada langsir penetak, langsir penetak, langsir penetak, itu fungsinya, kalau malam diturun ke, dia jadi tirai, memisahkan, pengantin betino di sini, dengan tunggu jeruk, pengantin lanang, di sini, tidak dewean, bilik pengantin, di jeruk berasan tadi, sudah ditentu ke, misalnya, kalau dia, hari Senin itu, tidak perayaan, di rumah betino, maka dia ngali turun, ngali turun itu, langsung pengantin ini, hari Senin itu, dimbek, dijumpuk di, ke rumah lanang, di rumah lanang sana, ada perayaan, boleh dia, hari itulah perayaannya, boleh dia, hari Selasa, tergantung dari, sepakatan waktu berasan, dari sini, ngali turun ini, apa misalnya, pada akhirnya, jarang sekali, dilakukan, karena, waktu, hari rebuk, atau hari kemis, balik ke rumah pengantin betino itu, segala, pekakas rumah tanggo ini, digawak itu, ering, cangkir, pecah belah, dan lain sebagainya itu, selain dia ngawak, misalnya, lauk paut, nasi minyak, malbi, dan lain sebagainya, digawak itu, ke rumah pengantin, biasanya, itu kalau tidak jatuh di hari rebu, di hari kemis, nah itu tadi, kalau sepakatnya, misalnya, tidak nyacapi, berarti hari kemis itu ada mandi simburan, di rumah pengantin, di rumah pengantin betino ini, nah, mandi simburan ini juga, jarang dilakukan, itu, kadang-kadang, menimbulkan masalah, misalnya, kalau orang datang itu, makin songket, setiap orang datang itu, harus basah, harus dimandi ke, mandi simburan itu, mandi simburan itu, nah, kalau kaget, misalnya, kebenaran ketemu, tamu yang tidak dengerti, harusan ini, itu, jadi masalah, nah itu, baru misalnya, nah, saat inilah, baju yang dipakai, itu, Pak Sangkau, eh, bajunya bukan rasa gede, bajunya Pak Sangkau, waktu pengantin, balik, atau pengantin ini, dijemputi, eh, Pak Sangkau, yang pengantin bertinanya, itu ditutup dengan mudawara, mudawara yang pakaian ibu-ibu, kalau yang sudah pergi haji itu, nah, kemudian misalnya, eh, malamnya, itu yang dari pihak lanang, nyanjoi puluh, eh, dari pihak bertinu, nyanjoi, pihak lanang, itu yang namanya, nyanjoi pengantin, baru ada pengantin sanjoi, misalnya, nah, sudah lah kelarga, loh ini, Kak Gek, baru seluruh kegiatan, perkawinan adat pelembang itu, ditutup dengan beratib saman, beratib saman, eh, setelah, eh, kedua mempelai, melakukan kewajibannya, sebagai suami istri, itu diatur oleh tunggu jeruh, kapan dia boleh bertemu, kapan dia boleh tidak bertemu, eh, nah, biasanya, di pagi harinya, itu dari, dari tempat pengantin lanang itu, mengawak tepung tawar, ke rumah pengantin betino, itu tanda bahwa, kedua mempelai, sudah melakukan, hubungan suami istri, tepung tawar ini, jangan dimaknai, tepung pecak gendom itu, mana tepungnya, om amin, tidak doma itu, tepung tawar itu artinya, segala masalah, sudah kelar, eh, jengoklah tepung itu, kalau dia tepung beras, misalnya, terjengok tak berasnya lagi, tidak terjengok lagi, dia sudah, dia sudah menyatu, segala masalah sudah kelar, itu sudah, 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 sudah selesai galau-galau, maka disimbolkan, dengan tepung tawar, kemudian ada upah-upah, upah-upah itu juga, bentuk nyemas, yang bukan, dinjuk ke dengan mertua, tapi dinjuk ke dengan, yang mantu ini, bukannya dinjuk ke dengan besan, tapi untuk mantu ini, itu upah-upah namanya, nah, kemudian, barulah ditutup dengan, beratib saman, beratib saman ini, satu ritual zikir, yang dibawa oleh, si Abdul Somad Balimbani, ke Pelembang ini, itu, dengan 10 irama, masing-masing irama itu, ada 100 zikir, maka dia, akan menjadi 1000 zikir itu, makanya, kalau dia mulai, pukul 8 itu, pukul 12, baru kelar, makanan yang dinikmati malam itu, raget, raget itu, tak ada basing-basing makannya, tak ada misalnya, mak ini hari, asal ada duit, simpang 26 situ, pacak makan raget, nak dalu, nak pagi, nak siang, nak sore misalnya, nak maghrib, nak isap, nah, kalau dulu itu, ada aturan, makan ini-ini kapan, makan ini-ini kapan misalnya, nah, setelah, misalnya selesai misalnya, dari, anu ini tadi, misalnya, pengantin ini, diperkenalkan dengan keluarga, yuklah di Sanjo ke, misalnya, kalau abangnya ada 6 beradik, ibuknya misalnya ada 6 beradik, maka sih 12 tempat, yang pasti, yang bakal didatangi, nah, setiap tempat yang di Sanjo itu, kita ini, pihak pengantin yang nak Sanjo ini, ngawak senai, ngawak, paling tidak 3 tingkatan senai itu, apa jam, lapis uang, misalnya, anu, bolu kojo, misalnya, atau engkat ketan, kita ini ngawak ke sana, ngawak ke sana, nah, orang yang nak di Sanjo tadi, siap dengan minumnya, boleh dia pakai misalnya, bolu sebatang, boleh dia, yang mampu, makin bersajik kambang pulak, dia di sana, nerima kehadiran, pengantin ini tadi, misalnya, nah, dari rumah yang kita Sanjo itu, dia balasnya, selain dari makan minuman, yang disajikannya hari itu, ada, dia menunjuk, sesetel, sewet baju, itu wajib, jadi sewet baju, maka kalau dia 12 tempat, yang di Sanjo ini, dia bakal boleh, 12 setel, sewet baju ini, boleh sewet, boleh baju, pengantin ini tadi, nah, itu, kalau dia misalnya, iainya masih ada, misalnya, ya ke tempat iainya, misalnya, langsung yang umur panjang, itu nemui, dia cucungnya, bojitnya, pengantin ini, ini di Sanjo ini, jadi dikenalkan, ini misalnya, ini ke waktu, ini, ini langsung misalnya, anu, anu bicik misalnya, ini cik, ini memang cik tau sih, anu, itu lah, apa menyambung ke, selatu rahwi, karena, pada waktu misalnya, hari-hari yang, sibuk-sibuk munggah, dan sebagainya, tadi kan, tak ada perlu, tak ada terlalu banyak, waktu, bakal-bakal ngomong-ngomong, misalnya, nah, jadi, itulah, setilas misalnya, tentang, perkawinan, hadat lembang, ah, terakhir,